Hai berjumpa lagi dalam konten seputar filter air yaitu hosting filter dari bahan pipa bpc yang beberapa waktu lalu sudah saya ulas mulai dari pembuatannya sampai dengan perawatan ataupun pembersihan keters filter sedimen sebagaimana yang telah saya ulas sebelumnya bahwa ketika kotoran atau endapan partikel-partikel dalam air seperti pasir lumpurlum sudah sangat banyak mengutipi keters filter seperti ini maka harus dilakukan pembersihan secara panor dan menggunakan air bertekanan dari pompa air atau jet cleaner yang biasa digunakan menjadi kendaraan dan setelah melalui beberapa eksperimen atau percobaan yang saya lakukan sendiri maka pada kesempatan ini saya akan membagikan tips bagaimana cara sehingga keters filter sedimen bisa tetap bersih dan awet digunakan berulang kali proses pembersihan keters filter sedimen pada dasarnya dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan air bertekanan dari pompa air atau jet cleaner seperti yang saya telah ulas pada konten sebelumnya dan untuk link proses pembersihan secara manual silahkan klik di bawah deskripsi video ini pada kesempatan ini saya akan membagikan tips bagaimana cara sehingga keters filter sedimen bisa tetap bersih dan awet digunakan berulang kali sampai kurang lebih satu tahun tanpa melakukan pergantian yaitu dengan menggunakan bahan soft drink Coca Cola namun sebelumnya ada yang pernah bertanya gimana cara membuka atau mengeluarkan keters filter dari osing filter dimana caranya sangat mudah yaitu cukup dengan menggunakan obeng atau besi untuk membuka tutup clean out pada osing filter berikut saya akan ulas secara singkat mulai dari membuka tutup clean out pada osing filter sampai proses pembersihan dengan menggunakan coca-cola dengan menggunakan obeng kita buka tutup clean out pada osing filter dengan cara memutar berlawanan arah dengan jarum jam setelah terbuka untuk mengeluarkan keters filter kita harus membuka pengunci atau penaitnya yang yang mudah dibuka cukup dengan menggunakan tangan seperti ini dan setelah pengait atau pengunci terbuka kita keluarkan keters filter secara perlahan-lahan selanjutnya keters filter sedimen yang sudah kita keluarkan dari osing filter siap untuk dibersihkan ada pun bahan dan alat yang kita butuhkan adalah dua buah botol bekas kemasan air minum yang bisa kita muat untuk satu buah keteris filter sedimen ukuran 10 inci disini saya menggunakan botol kemasan aqua bekas yang telah saya potong kunjungnya seperti ini dan kita siapkan dua botol coca-cola ukuran 250 ml yang dijual dengan harganya cukup murah yaitu 3500 per botol sebagai catatan sebelum menggunakan coca-cola saya telah bereksperimen dengan menggunakan bahan sup drink lainnya yaitu Fanta tetapi hasilnya tidak maksimal ada pun alasan saya menggunakan bahan coca-cola dalam proses pembersihan keteris filter adalah karena coca-cola tidak beracun dan tentu saja aman sepenuhnya bagi kita selanjutnya kita tuang coca-cola ke dalam wadah yang telah disiapkan dan masukkan catatan filter yang akan kita bersihkan untuk menghemat penggunaan coca-cola saya cukup memakan air sehingga catatan filter bisa terhadap baik ada tetapi saran saya supaya bisa lebih optimal maka gunakanlah larutan coca-cola semuanya selanjutnya random catatan filter kuang lebih tiap 10 menit artinya dengan asumsi semakin lama maka hasilnya akan lebih baik karena sedimen yang mendekat pada catatan filter akan menjadi lunak sehingga dengan mudah nah selanjutnya kita bersihkan secara manual untuk menggunakan air bertekanan atau air seperti yang telah saya ulas sebelumnya maka hasilnya akan seperti ini setelah bersih seperti ini maka siap untuk diaplikasikan kembali pada housing filter dengan mempertahankan kondisi catrice filter sedimen seperti ini maka kita tidak perlu sering mengganti dengan catrice yang baru dan ini adalah testimoni yang saya telah lakukan dimana catrice yang saya gunakan sudah kurang lebih satu tahun demikianlah tutorial cara membersihkan catrice filter sedimen pada housing filter semoga bermanfaat